Hai guys, selamat datang kembali di channel Linsa Film. Di konten kali ini, Linsa Film akan ngebahas review dan spoiler key drama Dr. Lawyer episode 5. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Di episode 5 nanti, akhirnya Han Yi Han mau bekerja sama dengan Jaiden. Yi Han memberikan satu syarat kepada Jaiden, dan Jaiden menerima syarat dari Han Yi Han. Review selanjutnya memperlihatkan ada seseorang yang memberi tahu kejaksaan bahwa di Gria Tawang ada seseorang yang menggunakan narkoba. Lalu, tak lama setelah itu, Gemsok Young yang merupakan petugas kejaksaan bersama rekan kerjanya yang lain, langsung mendatangi Gria Tawang yang tak lain adalah kamar dari Jaiden. Sebelumnya juga diperlihatkan, Han Yi Han melakukan sebuah prosedur kepada Jaiden Lee. Entah apa yang Han Yi Han lakukan, sepertinya dia membantu membereskan masalah Jaiden Lee bersama dengan Yuna sebelum petugas kejaksaan mendatangi Gria Tawangnya. Kemudian, setelah Gemsok Young berserta dengan rekan-rekan kejaksaan lainnya datang ke Gria Tawang, Han Yi Han langsung menyambut mereka semua. Melihat ada Han Yi Han di rumah tersebut, Gemsok Young sangat terkejut. Dan tak lama setelah itu, petugas kejaksaan langsung menggeledah seluruh isi dari Gria Tawang. Beberapa saat kemudian diperlihatkan, Gemsok Young menemukan sebuah botol obat. Entah itu botol narkoba atau bukan, tapi botol tersebut terlihat sangat mencurigakan. Di sisi lain, Gu Yun Song yang mendengar kabar bahwa Han Yi Han bersama dengan Jaiden terlibat sebuah masalah, dia kemudian memanfaatkan masalah tersebut. Dia berkata kepada Han Yi Han dengan marah bahwa kali ini dia akan membuat Han Yi Han benar-benar masuk ke dalam penjara. Namun, entah apa yang dilakukan oleh Han Yi Han kepada Gu Yun Song, terlihat Gu Yun Song sangat marah bahkan sampai memukul beberapa properti di rumahnya. Preview selanjutnya memperlihatkan adegan Han Yi Han yang berkata kepada Sok Young bahwa sebenarnya orang yang membunuh Sok Ju atau adik kandung dari Sok Young bukanlah dirinya. Mendengar hal tersebut, Sok Young malah marah dan menyerang Han Yi Han. Dia berkata bahwa, apakah saat ini aku bisa mulai mempercayai mu? Kira-kira apakah Han Yi Han benar-benar bisa mengungkap kebenaran tentang pembunuhan Sok Ju? Kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama ya guys. Makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten komentar baru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!